Hina Kelana Bab 127. Muslihat Kejiga Putkun. Terhadap Nona lain tentu Bautai Icoh akan menjawab dengan kata-kata Sanjung Puji sebagaimana lazimnya terhadap muda-mudi yang sedang dirundung asmara, tapi terhadap ingin mana dia berani bicara begitu, maka memandang saja tidak berani melainkan membungkuk memberi hormat dan mengiakan belaka dengan sikap sungguh-sungguh. Ia tahu tuan putrinya itu pemalu, khawatir orang menertaui dia jatuh cinta kepada Leng Houtiong sehingga banyak orang kengau pernah menjadi korban perasaan si Nona yang aneh itu. Begitulah Bautai Icoh lantas mohon diri dan berangkat pergi bersama kawan-kawannya. Sikap hormatnya terhadap Leng Houtiong bahkan melebih hormatnya kepada ingin. Ia tahu semakin hormat kepada Leng Houtiong tentu akan semakin menambah kegirangan hati ingin. Sebagai kawakan kengau dan sudah kenyang pengalaman hidup, sudah tentu Bautai Icoh dapat menyelami jiwa anak gadis pada umumnya. Terakhir tinggal gak putkun yang masih berdiri mematung di situ, ingin lantas berkata, gak siansing, kau pun boleh pergi saja. Tentang jenazah istrimu apakah akan kau bawa pulang ke Hoasan untuk dikebumikan di sana gak putkun mengheleng, sahabnya, mohon tolong kalian berdua, boleh dikubur saja di sini. Habis berkata, tanpa memandang lagi kepada Leng Houtiong maupun ingin, segera ia melangkah pergi dengan cepat, dalam sekejap saja sudah menghilang di balik semak-semak pohon sana. Setelah mengalami malapetaka yang hampir merenggut nyawa Leng Houtiong dan Inying tadi, cinta kasih di antara mereka telah bertambah lebih kekal lagi. Kedua orang saling pandang, lalu saling berpelukan dengan mesra. Menjelang maghrib, selesailah mereka mengubur Gak Hujin di sebelah kuburan Gak Leng Sian. Kembali Leng Houtiong menangis dengan sedih. Esok paginya, Inying tanya keadaan luka Leng Houtiong. Sekali ini tidak terlalu parah, tak perlu khawatir, kata pemuda itu. Baiklah kalau begitu, tempat kita ini sudah diketahui orang, kupikir dua-tiga hari lagi kita harus pindah tempat, ujar Inying. Benar juga, kata Leng Houtiong. Siaw Sumo Ai sudah ditemani ibunya, tentu dia takkan kesepian lagi, lalu Inying mengeluarkan sejilid buku tipis, itulah benda yang diketemukan Pautai Ichoh ketika menggelebdah badan Gak Putkun. Katanya kemudian, ini adalah pisya kiam boh yang mengakibatkan hoasan pei kalian kocar kacir, sungguh suatu bibit bencana, habis berkata ia terus robek-robek buku itu hingga hancur, lalu dibakar di depan makam Gak Hujin. Pada dasarnya suhu adalah orang baik, tapi demi untuk meyakinkan ilmu pedang sesat ini, akhirnya sifatnya berubah lain sama sekali, kata Leng Houtiong. Memang tidak salah ucapanmu, kata Inying. Kalau kiam boh ini tetap beredar di dunia Kang O, sungguh akan menimbulkan malapetaka yang tak terhingga. Kita sudah membakar sejilid kiam boh ini, tapi Ling Pengci masih memegang kiam boh yang asli. Cuma kukira dia takkan seluruhnya diuraikan kepada Chow Leng Tan dan Lotek Nau. Anak Siu Ling itu pun bukan orang bodoh, mana dia mau memberikan kiam boh berharga itu kepada orang lain. Dan Matu Chow Leng Tan dan Ling Pengci sudah buta semua, bila benar Ling Pengci mau mengajarkan ilmu pedang itu, paling-paling hanya bisa mengajar dengan urayan mulut saja, tidak mungkin kiam boh itu ditulis kembali. Tapi Lotek Nau tidak buta, dia yang akan mendapat keuntungan. Ketiga orang itu adalah manusia-manusia licik dan licin, mereka berkumpul menjadi satu, tentu juga tidak terhindar dari pertarungan tipu-menipu, akhirnya entah bagaimana jadinya. Cuma dua lawan satu, mungkin Ling Pengci akan kecundang, apakah kau benar-benar akan berusaha membela Ling Pengci tanya ingin. Leng Hau Tiong menjawab sambil memandang kuburan Leng Sian, tidak seharusnya aku menyanggupi kepada Siu Sumuai akan membela Ling Pengci. Orang ini lebih kejam daripada binatang, pantasnya ku cincang tubuhnya hingga hancur luluh, mana aku akan membantu dia pula? Hanya saja aku sudah berjanji kepada Siu Sumuai, bila aku ingkar janji, di alam baka tentu dia takkan tenteram, ketika masih hidup dia tidak tahu siapakah yang benar-benar baik padanya, sesudah di alam baka seharusnya dia tahu, kata Ling Ling. Maka dia tentu pula tidak menginginkan kau melindungi Ling Pengci, sukar dipastikan, ujar Leng Hau Tiong. Cinta Siu Sumuai terhadap Pengci sudah terlalu mendalam, biarpun tahu ia sendiri dibunuh oleh suaminya itu toh tidak tega membiarkan hidup suaminya merana dalam keadaan buta, diam-diam ingin membatin, Tidak salah juga ucapanmu ini, seumpama aku, tidak peduli bagaimana sikapmu terhadap diriku toh aku akan tetap mencintai kau dengan segenap jiwa ragaku, Begitulah setelah istirahat beberapa hari lagi, luka baru Ling Ho Tiong itu sudah hampir sembuh seluruhnya. Setelah memberi hormat di depan makam Gak Hu Jin dan Leng Sian, lalu berangkatlah mereka. Mereka masih berada dalam wilayah olam, agar tidak dikenali orang, mereka tetap menyamar, yang satu menyamar sebagai pak tani, yang lain sebagai gadis tani. Leng Ho Tiong mengkhawatirkan para anak murid Hingsan Pei yang terdiri dari kaum wanita semua, ia menyatakan harus menuju ke Hingsan dahulu, setelah menyerahkan jabaran ketua kepada Gijin barulah dia akan berkelana kemanapun juga bersama ingin atau kemudian memilih suatu tempat menetap yang abadi. Lalu urusan Lim Pengci itu kira bagaimana kau akan bertanggung jawab terhadap mendi yang siang sumo aimu tanya ingin. Ya, urusan ini memang paling memusimkan kepalaku, kata Leng Ho Tiong sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Tapi sebaiknya jangan kasih gung-singgung dahulu, biarlah kulakukan menurut keadaan saja, ingin tersenyum dan tidak membicarakannya lagi. Begitulah mereka lantas menyewa sebuah kereta terus menuju ke utara. Suatu hari sampailah mereka di wilayah Soasai, kira-kira tujuh atau delapan hari lagi baru dapat sampai di Hingsan. Malam itu mereka menginap di kota Sengpengtin. Sepanjang jalan selalu ingin minta tinggal berpisah dengan Leng Ho Tiong pada hotel yang lain. Leng Ho Tiong tahu nona itu pemalu, khawatir kepergok kenalan dan menimbulkan cerita Iseng. Padahal mereka sudah tinggal bersama selama belasan hari di pegunungan Sumi, kalau orang mau omong Iseng tentu juga sudah ramai disiarkan. Apalagi kelakau dan aku sudah jelas nakal menjadi suami istri, peduli apa terhadap omongan Iseng orang lain? Demikian pikir Leng Ho Tiong. Namun dia pun tidak mau membantah keinginan Inng itu dan menuruti saja. Untungnya Sengpengtin cukup ramai dan ada beberapa buah hotel, maka di sini pun mereka tetap tinggal terpisah pada dua hotel. Sampai tengah malam, tiba-tiba Leng Ho Tiong mendengar suara beberapa orang sedang berdebat dengan suara tertahan. Bahwasannya orang bertengkar dalam hotel di tengah malam adalah kejadian biasa, akan tetap yang menarik perhatian Leng Ho Tiong adalah suara seorang yang kasar berulang-ulang menyebut Hing Sampai. Mestinya Leng Ho Tiong sudah hampir pulas ketika mendengar Hing Sampai disinggung, seketika ia terjaga dan segera pasang kuping. Orang-orang yang sedang bicara itu tinggal di kamar seberang halaman sana, semuanya bicara dengan suara tertahan, tapi bagi Leng Ho Tiong yang kini telah memiliki lukang tinggi dapat didengarnya cukup jelas. Terdengar suara seorang perempuan sedang berkata, kita telah tinggal sekian lamanya di Hing Sampai, maka dapat dikatakan kita pernah menjadi orang Hing Sampai pula. Sekarang kita harus kembali ke sana untuk menggempur Hing Sampai, kira bagaimana kita akan bicara bila ketemu Leng Ho Kong Chu Leng Ho Tiong terkejut dan heran, mereka pernah tinggal di Hing Sampai, tapi sekarang akan menyerang Hing Sampai, apa sebabnya? Maka terdengar orang yang bersuara kasar tadi menanggapi, Tio Hujin, kau orang perempuan memang suka ragu-ragu. Meski kita pernah tinggal di pavilion Hing Sampai, tapi kita akan bukan nikoh, mana dapat dikatakan orang Hing Sampai. Leng Ho Kong Chu selamanya tiada hubungan apa-apa dengan kita, sebabnya kita mau menjunjung dia adalah karena terdorong oleh hormat kita kepada Seng Kho. Padahal sekarang kabarnya Seng Kho sudah marah dan putus hubungan dengan dialantaran Leng Ho U Tiong memerkosa serta membunuh nonaga dari Ho Asan P itu, mendengar nama Tio Hujin. Segera Leng Ho U Tiong ingat bahwa kelompok ini mula-mula dijumpainya di Lembah Hong Ho, kelompok mereka seluruhnya ada tujuh orang, selain Tio Hujin masih ada Tong Pek Siang Khi, dua aneh Tong dan Pek, Tiang Ho Ato Tosiu Siong Lian, seorang Hwasyo Piara Rambut, lalu Giyok Leng Tojin, Seipo Hwasyo, serta Siang Cho Aoke Gik Giam Seng Seng Si Pengemis Galak Berular Dua. Ketujuh orang ini pun pernah mengincar Pi Siang Tiambuah dan pernah mengerubuti ketua Jin Siap Hei, yaitu Ih Jong Hei, kemudian kelompok ini pun pernah ikut menyerbu Siang Lin Si dan tinggal di Hingsan. Orang yang bersuara kasar tadi adalah Siu Siong Lian, Tauto Berambut. Terdengar Tio Hujin berkata pula, kabar di kalangan Kang O kebanyakan adalah hombong kosong belaka. Buktinya Hingsan Pei banyak anak murid yang muda lagi cantik, sedikitpun Leng Ho U Tiong tidak pernah bertingkah buruk, masakah dia malah memerkosa nonagak? Apalagi Seng Koh berpuluh kali lebih cantik daripada nonagak, sedemikian mendalam Seng Koh jatuh cinta padanya. Maka berita bohong itu sesungguhnya cuma bikin kotor telinga saja, kaum wanita kalian memang tidak paham akan hati lelaki, ujar Siu Siung Lian dengan tertawa. Watak kaum lelaki, kalau punya satu ingin punya dua, punya dua ingin punya empat. Biarpun Seng Koh secantik bidadari juga sukar menjamin takkan timbu minat Leng Ho U Tiong terhadap perempuan lain, tak peduli apa katamu, yang jelas suruh aku membunuhi anak buah Leng Ho U Tiong, aku pasti tidak mau, sahut Tio Hujin. Kau tidak mau, sukar juga orang memaksa kau, kata Giam Seng Seng, si pengemis galak berular dua, cuma kau jangan lupa, gak Sian Seng memegang Hek Bok Leng, medali kayu hitam, tanda perintah Y.I.M. Kau Chu, resminya diaketuan kau gak pay, tapi diam-diam dia sudah masuk Tio Yang Seng Kau, dia memberi tugas kepada kita justru karena mendapat perintah dari Y.I.M. Kau Chu, Ia pun berjanji akan mengajarkan P.S.Tiam Hoat kepada kita bila mana tugas kita sudah selesai, Siu Seng Lian menambahkan. Gak Sian Seng terkenal dengan julukan Kun Chu Kiam, kukira tidak mungkin dia ingkar janji. Masakah dia tidak sayang kepada julukannya yang diperolehnya dengan susah payah selama berpuluh tahun Tio Hujin merenung sejenak, kemudian berkata, Jika begitu, baiklah kita ada rezeki dibagi rata, ada kesukaran dipikul bersama, serentak ke enam orang yang lain bersorak gembira. Baik sekali jika Tio Hujin sudah setuju, kata Gio Kleng Tojin. Tentang Leng Ho Tiong, tak peduli apakah dia benar memerkosa dan membunuh Nonaga atau tidak, sekalipun Seng Koh suka padanya, betapapun dia adalah orang Tio Yang Seng Kau juga, masakah dia berani membangkang terhadap Hek Bok Leng Seng Kau Chu? Kalau kita sudah tumpas Hingsan Pei, andaikan dia tidak terima, boleh diabicara dengan Y.I.M. Kau Chu dan Gak Sian Seng. Menurut Gak Sian Seng, katanya orang-orang yang dikirim ke Hingsan telah diteliti dan dipilih dengan baik, jadi tidak setiap teman kita yang pernah tinggal di Hingsan mendapatkan tugas ini, kata Suyu Siong Lian. Saat ini, rombongan-rombongan yang berangkat lebih dulu agaknya sudah sampai di Hingsan, memang, kata Seipo Hwasyu. Jika setiap orang dikirim ke sana dan setiap orang diberi ajaran P.S.A. Kiam Hoat, maka ilmu pedang ini tentu tidak menarik lagi, ya, memang tidak begitu. Menurut Gak Sian Seng, setelah usaha kita berhasil, P.S.A. Kiam Hoat itu hanya diajarkan kepada kita bertujuh serta Hoat Potliu Jiyue Usyok. Selain kedelapan orang ini tiada seorang pun yang mendapat bagian lagi. Maka kita diharuskan menutup mulut supaya orang lain tidak iri, kata Giyok Leng Tojin. Aneh, Hoat Potliu Jiyue Usyok yang sok itu, mengapa Gak Sian Seng justru penujui dia ujar Tio Hujin? Hal ini sukar dijelaskan, kata Giyok Leng. Bisa jadi Ye Usyok itu pintar bicara yang manis-manis sehingga Gak Sian Seng tertarik, bisa pula lantaran dia pernah berjasa sesuatu bagi Gak Sian Seng, untuk seterusnya apa yang dibicarakan ke tujuh orang itu adalah hal-hal yang tidak penting, tapi rupanya semakin mengobrol semakin senang mereka, katanya kelak bila mereka sudah berhasil meyakinkan P.S.A. Kiam Hoat, maka mereka bertujuh pasti akan malang melintang di dunia Kang O. Seorang Gak Put Kun yang mahir P.S.A. Kiam Hoat saja sudah sehebat itu, apalagi tujuh orang sekaligus. Sampai akhir obrolan mereka, dengan suara keras mereka lantas memanggil pelayan agar membawakan arak dan daharan, agaknya mereka ingin bikin pesta semalam suntuk. Diam-diam Leng Ho Utyong membatin, mereka mengatakan guruku memegang Hek Gok Leng dan menugaskan mereka membasmi Hing San Pei. Apakah mungkin dalam beberapa hari ini suhu telah menggabung kepada Tio Yang Sien Kau? Ah, rasanya tidak mungkin. Oh iya, Pau Tai Coh itu membawa Hek Gok Leng, tampaknya di tengah jalan dia telah dibunuh oleh suhu sehingga Hek Gok Leng itu terampas. Karena tertawan dan mendapat siksaan di lembah itu tempoh hari, sudah tentu suhu sangat dendam, maka untuk melampiaskan dendam dan untuk melenyapkan saksi, begitu meninggalkan lembah pegunungan itu suhu lantas membinasakan Pau Tai Coh dan kawan-kawannya. Bila aku sendiri yang menghadapi keadaan demikian tentu juga akan berbuat care sama dengan membunuh mereka, lalu terpikir lagi olehnya, lantas sebab apa suhu hendak menumpas Hing San Pei. Ya, mungkin dia dendam padaku, tapi tidak mampu melawan aku, pada saat aku belum sembuh dari luka parah, sekaligus ia hendak menghancurkan Hing San Pei untuk menjatuhkan pula namaku. Dia telah dicekoki pil maut oleh Hing In, selama hidup selanjutnya berarti berada di bawah cengkeraman seorang nona cilik, lalu apa artinya menjadi manusia demikian? Mungkin ia menjadi nekat karena dia sekarang tinggal sebatang kera, daripada hidup tersiksa ada lebih baik membunuh diri saja, tapi, sebelumnya dia ingin menghancurkan Hing San Pei lebih dulu sekadar pelampias dendam, ia berpikir sebagai Gak Put Kun, ia merasa apa yang akan dilakukannya itu memang tiada salahnya, maka tanpa terasa timbul juga solidaritasnya kepada Gak Put Kun. Terpikir pula, jika ku beritahukan hal ini kepada Hing In, tentu tidak akan gusar dan takkan memberi obat penawar kepada Su Hu. Jalan yang paling baik adalah mengenyahkan dulu kawanan penyusup ini dari Hing San, habis itu baru mencari akal untuk melayani Su Hu, teringat olehnya kata-kata Siu Siong Lian bahwa penyusup-penyusup itu dikirim secara berombongan, tentunya mereka baru turun tangan bila mana semua rombongan sudah lengkap berada di Hing San, jadi sementara ini Hing San belum gawat, biarlah ku bicarakan besok saja dengan ingin. Setelah ambil ketetapan demikian, ia tidak mengikuti lagi pembicaraan Siu Siong Lian dan kawan-kawannya itu, melainkan terus berbaring dan tidur. Besoknya pagi-pagi ia sudah mendatangi hotel ingin dan sarapan bersama si Nona. Ia pikir demi keselamatan Su Hu, sebaiknya apa yang didengarnya semalam jangan diberitahukan dulu kepada ingin. Maka sambil makan niap pun berkelakar dengan mengada-ada, kau dan aku masih belum melakukan upacara nikah, baru setian ucapannya, seketika wajah ingin merah jengah dan mengomel, cis, siapa yang mau main upacara nikah padamu kelaptoh mesti jadi, bukan sahut lenghou Tiong dengan tertawa. Jika kau tidak mau, aku akan tangkap dan paksa kau, pagi-pagi kau sudah bicara angin-anginan begini, kata ingin dengan tersenyum. Ini urusan maha penting, menyangkut kehidupan selamanya, kata lenghou Tiong dengan tertawa. Eh, ingin, ketika di lembah gunung tempoh hari tiba-tiba ku pikir kelak bila kita sudah kawin, paling baik kita punya berapa orang anak. Menghadapi toko, lembah toh, di sana itu aku menjadi terbayang bila mana kelak lahir enam toko kelaksian kecil, kan sangat menarik. ingin glototi lenghou Tiong sambil mengikik geli, namun dalam hati merasa manis sekali. Lenghou Tiong berkata pula, kita bersama-sama menuju ke Hingsan, orang-orang yang berpikiran kotor, jangan-jangan akan mengira kita sudah kawin sehingga sembarangan omong, hal ini tentu akan membuat marah padamu, ucapan ini kena benar dilubuk hati ingin, sahutnya, benar. Syukur kita sekarang sudah menyamar begini, orang lain tentu tak dapat mengenali kita lagi, kau terlalu cantik, betapapun menyamar juga tetap menarik perhatian orang, ujar lenghou Tiong. Menurut pendapatku, setiba di Hingsan sebaiknya aku tidak muncul dulu, tapi menyaruh seorang yang tidak menarik untuk menyelidiki keadaan di sana. Jika keadaan Hingsan aman sentosa, maka aku akan perlihatkan diri dan menyerahkan kedudukan ketua kepada orang lain, habis itu, kita bertemu lagi di suatu tempat yang dirahasiakan untuk kemudian pergi dari sana tanpa diketahui siapapun, ingin tahu sebabnya Lenghou Tiong bicara begitu adalah untuk menyesuaikan dengan wataknya yang pemalu, sungguh hatinya sangat senang, segera ia menjawab, baiklah. Cuma untuk menemui para sutai di Hingsan sana, agar tidak mencolok paling baik kalau kau pun cukur rambut dan menyaruh menjadi sutai, tanggung orang takkan curiga. Eh, tampaknya kau akan sangat cantik juga bila menyamar sebagai Nikoh Cilik. Hayolah Lengkoh Tiong, coba kudandani kau, Lenghou Tiong tertawa dan goyang-goyang tangannya, katanya, jangan, jangan. Setiap kali melihat Nikoh, setiap kali pula kalah judi. Bila aku menyamar sebagai Nikoh tentu akan sial selamanya, aku tidak mau. Cuma untuk menghindarkan perhatian, memang perlu aku menyaruh sebagai orang perempuan. Tapi sekali aku membuka suara tentu pula akan ketahuan. Maka paling baik aku menyamar seorang Bisutuli. Apakah kau masih ingat kepada seorang yang tinggal di Sian Kongsi, itu biara yang dibangun terapung di antara dua puncak di belakang Kian Seng Hang di Hingsan itu? Aha, bagus sekali, memang di Sian Kongsi itu ada seorang babu tua, Bisulagi Tuli, kita pernah bertempur sengit di sana, tapi perempuan tua itu sedikit pun tidak dengar. Kita tanya padanya, dia juga cuma melongo saja tak bisa menjawab. Apakah kau ingin menyamar sebagai dia benar, sahut Lenghou Tiong? Baiklah, mari kita pergi membeli pakaian, segera aku mendandani kau, kata Ing-ing. Dengan dua tahil pera Ing-ing berhasil membeli seikat cemara, disisirnya dengan baik, lalu dipasang di atas kepala Lenghou Tiong, pakaian bekas yang baru dibeli lantas ditukarkan pakaian petani yang dipakai itu, maka berubahlah dia menjadi seorang perempuan. Kemudian mukanya diberi pupur yang kekuning-kuningan, di sana-sini ditutup lagi beberapa tahil alat, kulit mukanya sebelah kanan ditarik ke bawah dan ditempel dengan sepotong koyok, sehingga alis kanan ikut tertarik menyerong ke bawah, mulutnya juga rada merot. Waktu Lenghou Tiong bercermin, sampai dia pun hampir-hampir tidak mengenal dirinya sendiri. Nah, luarnya sudah berubah, hanya tingkah lakumu masih perlu dilatih, kau harus berlagak bodoh, berlagak tolol, macam orang linglung. Yang paling penting, bila ada orang mendadak menggertak di belakangmu, jangan sekali-kali kau melonjak terkejut sehingga rahasia penyamaranmu terbongkar, berlagak tolol bagiku adalah hal paling gampang, pura-pura bodoh memangnya adalah keahlianku, ujar Lenghou Tiong dengan tertawa. Sepanjang jalan Lenghou Tiong lantas menyamar sebagai babu tua yang bisu dan tulis sebagai latihan pendahuluan dan agar tidak ketahuan bila ketemu orang lain. Kedua orang tidak bermalam di hotel lagi, tapi mencari kelenteng rusak atau biara bobrok untuk bermalam. Terkadang Ing-ing sengaja menggertak di belakang Lenghou Tiong, namun pemuda itu ternyata tidak kaget dan anggap tidak dengar tidak seberapa hari sampai lah mereka di kaki Hingsan, mereka berjanji akan bertemu kembali di sekitar Siang Kong si tujuh hari kemudian. Lalu Lenghou Tiong menuju ke Kian Seng Hong dan ingin pesiar dan mencari kesenangan sendiri di sekitar pegunungan indah itu. Setiba di Kian Seng Hong, hari sudah petang. Lenghou Tiong pikir bila langsung menuju ke biara tempat kediaman Gijing dan lain-lain tentu penyamarannya itu akan dicurigai. Ia pikir paling baik menyelidiki secara tersembunyi saja. Segera ia mencari suatu gua sepi untuk tidur. Waktu mendusin Seng Dewi malam sudah menghias di tengah Cakrawala, segera ia menuju ke Busi Kem, biara induk di puncak Kian Seng Hong. Setiba di pinggir pagar tembok, ia melihat di balik sebuah jendela masih ada cahaya lampu, ia mendekatinya dengan hati-hati, ia menggunakan air ludah untuk membasahi kertas perapat jendela itu, melalui lubang kertas yang menjadi basah itu dia mengintip ke dalam. Kiranya di dalam adalah sebuah kamar yang sunyi, rupanya kamar mendi yang ting Sian Sutai dikala melakukan tirakatan. Di atas meja di dalam kamar itu ternyala sebuah pelita minyak, tampak jelas di atas meja ada tiga tempat abu, itulah tempat pemujaan bagi arwah Ting Sian, Ting Ching, dan Ting Yat Sutai. Melihat keadaan yang sunyi dan hampa di dalam kamar itu, pilu juga rasa hati Leng Ho Utyong. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara nyaring benturan senjata. Tergerak hati Leng Ho Utyong, musuh sudah datang, apakah si Yusyong Lian dan rombongannya sudah mulai bergerak, ia meraba pedang pendek yang terselip di pinggangnya, cepat ia berlari menuju ke arah datangnya suara benturan senjata. Kiranya suara itu datang dari sebuah ruangan kira-kira belasan meter di sebelah busi kem, dari balik jendela ruangan itu pun tampak sinar lampu yang cukup terang. Ketika sampai di pinggir ruangan itu, terdengar suara benturan senjata tambah nyaring dan kerak. Waktu Leng Ho Utyong mengintip pula, seketika ia merasa lengga. Rupanya Gi Ho dan Gi Lim berdua sedang berlatih ilmu pedang, Gi Jing dan Deh berdua tampak berdiri di pinggir mengikuti latihan itu. Yang dilatih Gi Ho dan Gi Lim itu adalah ajaran Leng Ho Utyong tempoh hari, yaitu Hingsan Tiam Hoat yang ditemukan di dinding gua di puncak Hoasan dahulu itu. Tampaknya permainan kedua orang itu sudah rada matang. Pedang Gi Ho diputar semakin cepat, suatu kali ketika Gi Lim rada lina. Tau-tau ujung pedang Gi Ho sudah menusuk sampai di depan dadanya, untuk menangkis terang tidak keburu lagi, Gi Lim menjerit lesu. Kembali kau kalah lagi, sumuai, kata Gi Ho sambil mengacungkan ujung pedang di depan dada Gi Lim. Gi Lim menunduk malu, jawabnya, Siau Moai sudah berlatih setian lamanya, tapi masih tiada kemajuan, sudah lebih maju daripada latihan yang lalu, kata Gi Ho. Marilah kita coba-coba lagi, akan tetapi tiba-tiba Gijing menyela, Siau Sumuai mungkin sudah lelah, silakan pergi tidur saja bersama Tessu Moai, besok boleh berlatih pula. Gi Lim mengiakan sambil menyimpan kembali pedangnya, lalu memberi hormat kepada Gijing dan Gi Ho, kemudian bersama Doh keluar dari ruangan latihan itu. Waktu Gi Lim membalik tubuh, Leng Ho Utiong dapat melihat wajahnya yang kurus dan pucat, ia pikir, Siau Sumuai ini selalu berhati murung saja, kemudian tampak Gi Ho merapatkan pintu ruangan latihan itu dan saling geleng-geleng kepala dengan Gijing. Sesudah suara tindakan Gi Lim dan Doh terdengar menjauh barulah Gi Ho berkata, kulihat hati Siau Sumuai selalu tak bisa tenang. Hati yang kacau dan pikiran tergoda adalah pantangan besar bagi orang beribadat seperti kita ini. Entah care bagaimana kita harus menasihatkan dia, memang sukar untuk menasihatkan dia, kata Gi Jing. Paling penting kalau ada kesadaran diri sendiri, aku tahu apa sebabnya hati Siau Sumuai tak bisa tenang, yang senantiasa terkenang olehnya adalah, di tempat suci ini hendaklah suci jangan bicara hal-hal demikian, kata Gi Jing sebelum ucapan Gi Ho lebih lanjut. Sebenarnya tiada halangannya membiarkan Siau Sumuai insaf sendiri bila mana kita tidak buru-buru ingin menuntut balas sakit hati Suhu, Daulu Suhu sering mengatakan bahwa segala apa di dunia ini sudah suratan takdir, harus mengikuti menurut apa adanya, sedikit pun tak boleh dipaksakan. Kulihat Siau Sumuai adalah orang yang berperasaan, sebenarnya dia tidak cocok memasuki dunia agama seperti kita ini, Gi Jing menghela nafas, jawabnya, aku pun pernah memikirkan soal ini. Cuma saja hing sampai pada akhirnya harus ada seorang dari kalangan agama kita sendiri untuk memegang jabatan ketua. Lenghou Suheng sudah berulang-ulang menyatakan bahwa dia hanya sementara saja menjabat Ciang Gunjin kita. Tapi yang terpenting adalah keparat gelaputkun itu telah mencelakai Suhu dan Su Siok. Mendengar sampai di sini, tidak kepalang kejut Lenghou Tiong, ia heran mengapa Gi Jing secara tegas mengatakan gak putkun yang mencelakai guru mereka. Terdengar Gi Jing menyambung kata-katanya tadi, kalau sakit hati maha besar ini tidak lekas kita balas, kita sebagai anak murid beliau, beliau itu tentu tidak nyenyak tidur dan tidak enak makan, tidak cuma kau saja yang tidak sabar, mungkin aku lebih gelisah daripada kau tentang pembalasan sakit hati guru kita, kata Gi Ho. Baiklah, mulai besok aku akan mempercepat dan pergi atlatihannya, tapi juga jangan terlalu dipaksakan, kata Gi Jing. Kulihat beberapa hari terakhir ini semangat Siow Sumo Ai rada mundur, Gi Ho mengiakan. Lalu kedua orang membereskan senjata-senjata dan memadamkan pelita, kemudian kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Rupanya Gi Jing meski terhitung Sumo Ai, tapi pintar dan bisa berpikir, maka setiap urusan penting Gi Ho suka mengajaknya berunding. Di tempatnya mengintai, Leng Ho Utiong menjadi heran mengapa mereka menuduh Gak Putkun mencelakai guru dan paman gurunya, dan mengapa pula demi untuk menuntut balas, demi untuk menerima penyerahan jabaran ketua Hingsan Pei, maka Siow Sumo Ai mereka mesti disuruh giat berlatih ilmu pedang? Ia coba merenungkan hal itu, tapi tidak juga paham. Perlahan-lahannya meninggalkan tempat itu sambil berpikir kira bagaimana besok harus minta keterangan kepada Gilim akan persoalan aneh itu. Mendadak terkilas suatu pikiran dalam benaknya, hampir-hampir ia berteriak, katanya di dalam hati, ah, aku seharusnya memikirkan hal ini sejak dulu-dulu. Mengapa mereka sudah lama mengetahui hal ini? Sebaliknya hal ini tak pernah kupikirkan ia menyelingap ke pinggir tembok di luar sebuah rumah kecil, ia berdiri mepet dinding agar bayangannya tidak kepergok orang, habis itu barulah ia memikirkan pula hal itu dengan cermat. Ia coba mengenangkan kembali keadaan kematian Ting Sian dan Ting Yat Sutai di Siauling Sidaulu itu. Menurut penglihatannya waktu itu, tiada sesuatu luka yang ditemukan di tubuh kedua sutai tua itu, pula tidak terluka dalam atau mati keracunan, jadi kematiannya sungguh sangat aneh. Kemudian setelah meninggalkan Siauling Si, di dalam gua waktu berteduh dari hujan salju pernah ingin memberitahukan padanya bahwa ketika di Siauling Si dia telah membuka baju kedua sutai itu untuk memeriksa lukanya, dilihatnya pada ulu hatinya ada satu titik merah bekas tusukan jarum, terang itulah luka yang mengakibatkan kematian kedua sutai, hanya saja tusukan pada ulu hati Ting Sian sutai itu rada menceng sedikit. Makanya seketika Ting Sian belum putus napasnya waktu itu. Menurut perkiraan, kalau jarum itu ditusukan ke dalam ulu hati, maka serangan itu terang dilakukan secara berhadapan, jadi orang yang mencelakai kedua sutai itu jelas adalah tokoh kelas wahid. Teringat hal itu, tanpa terasa kedua tangan Lengho Utiong menahan dinding dengan badan rada gemetar, pikirnya, tatkala mana Tong Hong Put Pei sudah mati, orang yang mampu membinasakan kedua sutai dengan sebatang jarum kecil hanya orang yang telah berhasil meyakinkan Kui Hoa Potian atau Pisiakiam Hoat. Sedangkan Pisiakiam Hoat yang diyakinkan Chow Lengtan itu adalah palsu, tidak sempurna, selain itu hanya Guruku dan Lim Pengci saja berdua. Sedangkan waktu itu Lim Pengci baru saja memperoleh Pisiakiam Pdf by Keizu Si. Kiam Hoat, belum lagi berhasil meyakinkannya, ini terbukti waktu bertemu dengan Lim Pengci sesudah meninggalkan si Olim si dahulu. Suara Pengci belum lagi banci, terpikir sampai di sini, tanpa terasa jidaknya berkeringat dingin. Ia tahu tak kala itu yang mampu menggunakan sebatang jarum kecil dan membinasakan kedua sutai utama Hingsan Pei dari depan tiada orang lain lagi kecuali Gak Put Kun. Teringat pula Kera bagaimana Gak Put Kun berusaha secara berencana agar dapat menjadi ketuan Kho Gak Pei dan sengaja membiarkan Lotek Nao menyelundup ke dalam perguruannya selama belasan tahun tanpa membuka kepalsuannya, akhirnya sengaja membiarkan Lotek Nao membawa lari sejilid kiam boh palsu untuk menjebak Chow Leng Tan, akibatnya dengan mudah kedua matu Chow Leng Tan kena dibutakan olehnya. Lantaran Ting Sian dan kawan-kawannya berkeras menentang peleburan Gok Gak Tiampi menjadi satu, maka Gak Put Kun telah mencari kesempatan untuk membunuhnya sehingga mengurangi pihak penentang peleburan Gok Gak Tiampi yang dirancangnya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!